oke guys welcome back again, kita langsung saja dimana di video ini kita mau menjalani quest 4 hero you should first kill the beast, sebetulnya gua juga udah banyak ya bikin konten quest 4 hero tp1, tp2, sampai dp2 nah itu biasanya di setiap server yang kita lalui pasti dibikin kontennya atau di record nah ada pun konten 4 hero ini spesifiknya lebih tepatnya arahnya itu untuk ke temen-temen yang baru main di silvers kenapa ya kadangkala kalau kita lihat contoh kayak konten sebelumnya kan di silwg dimana silwg itu silpvp tentu beda kenapa yang pertama memang dari equipment kemudian yang kedua itu ya level gameplaynya juga beda questnya kalau step questnya itu hampir persis sama 90% ya namun ya ini jadi repotnya kita punya equipment ya disitu sih jadi kita akan mulai dari awal dimana kita start dari sementara dari awal banget ini nah ini ya ada pun quest 4 hero tuh fungsinya untuk dari kalian nih spamnya tempatnya recreate nah untuk menuju ke greenhorn itu via quest 4 hero mana ini gua level 191 dan yang alhamdulillahnya ini kita ada cashcoin untuk mempersingkat waktu nah bisa naik turun begini nih nah jadi kan memang seal RPG ini ya jadi kalian bisa lihat nih kembali lagi ya gua ingetin ini untuk arahnya untuk temen-temen yang baru main di silvers atau mungkin yang sebelumnya main RF sebelumnya main perfect world dan lainnya baru nyobain main seal kita nyalain dulu rokonya jadi kalau ada kesalahan informasi atau ucapan ini mohon untuk di koreksi oke aduh ilang nih gue nyalakan dulu guys rokonya jadi biasanya stepnya nih ya yang paling biasa gua lakukan itu biasanya melalui elim untuk ngambil quest utamanya dari 4 hero itu sendiri nah tapi karena ini kita mau mencoba hal yang beda maka kita akan menuju menara pelatihan di kota ini sebetulnya trigger pertama atau step awalnya itu di bagian npcdn nah disini jadi kalian bisa ikuti aja ini ini pelan-pelan karena kalau kalian miss di bagian tengah itu pasti pusing bolak-baliknya gua pun yang udah sering quest juga sering lupa namanya juga manusia asik manusia gak tuh oke lanjut aja sambil jalan ya daripada berteletele nah untuk bahan itu sendiri jangan lupa siapin silver dengan dual nah biasanya butuh satu biji doang ya nah gua ini dua supaya cadangan takut misalkan gua gagal juga atau miss jadi kelupaan atau kebuang silvernya kita gak tahu ini buat jaga-jaga doang jadi step number one kalian ke dn dan jangan lupa ya supaya gak bolak-balik siapkan gold dan silver oke nah tadi kan udah kita tanya dn tanya lagi oke sesuaikan aja ya patokan yang pertama ada tiket for time travel nah menuju warp ini oke next disini kalian bisa ikutin jalan aja terus disini sampai ketemu npc joan oke ketanya-tanya oke setelah ini hilang ya puas yang tadinya nah tergera pindah nih ada npc iris sama petersen nah kita stick di iris asik oke please tell me bla 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 oke cukup sampai sini dulu pokoknya patokannya si npc iris ini keluar trigger tanda tanya warna kuning ini sorry segini angin batuk segala gua ter kalian punya atom quest yang namanya adalah Heroes Werebox oke kita kembali keluar nah balik lagi nah kalau udah nyampe sini kalian bisa lihat opsi nomor 2 nah itu kalian klik aja langsung tab nomor 1 oke kita pilih opsi nomor 2 next terus sampai kita nah baru trigger barunya hilang di tanda tanya yang tadi sekarang jadi tanda seru merah kita balik lagi ke di hero ini kita ulangin nah udah nyampe sini kalian katokannya kalian bisa lihat opsi nomor 2 3 4 dan 5 kan itu di ada warnanya ya nah itu artinya kalian sudah mendapat cek poinnya jadi kita ambil nih potretnya fotonya kita ambil-ambilin oke sip nah ini kan udah kita ambil-ambilin nah umumnya kita itu step jalannya nih biasanya kalau dari gua nih ada yang dari Elim kalau gua biasa dari Elim ya Elim itu maksudnya kebar kebar dulu kebar itu untuk ngambil quest yang arus ini tapi karena kita penasaran kita coba tuker ya oh sekali lagi sorry malah ngoceh dulu gua nah ini patokannya kalian udah dapat 4 quest ini ada foto arus ada foto kelahir ada foto baldea dan kemudian ada foto duran nah karena yang gua bilang tadi sebelumnya kita mau nyobain dibalik dibalik dulu questnya jadi kita move nya ke baldea aja dulu dah tetep ya kalau duran itu terakhir karena pusing coy sumpah beneran pusing quest duran itu oke jadi kita move pertama dari quest yang baldea ini dimana kalian bisa langsung ke Zaid oke itu ada di ini ya lebih tepatnya namanya itu di gua klemen situ itu ada nvc ya cuman minta tanda tangan doang sih sebetulnya cuman memang ya gua bilang tadi alhamdulillah nya itu ada Guardian atau wall cureng ini jadi lebih cepet jalannya nggak jalan kaki amat ya kalau di di silu pvp ini kita sambil dongeng aja ya kalau di silu pvp ya gampang murah soalnya segel aja kalian bisa lihat tele tele segelnya tuh ini kan jalan kaki jalan kaki mania ini nanti kalian ikuti aja ya ini bentukan jalannya jadi pertama kita mulai dari Zaid setelah kalian mendapatkan empat foto berikut nah di koordinat h8 tuh ada tuh klemen dungeon atau warp nah kita move ke sana nah jalan kesana oke tuh masuk aja nih kelemen main nah kalau udah nyampe sini kalian harus perhatiin ya nah beberapa teman-teman itu banyak yang tersesat di bagian sini itu jadi gua akan selalu mengingatkan untuk yang baru pertama masuk gua kelemen ikuti aja dulu ini ini nggak gua cepetin ya gua pelanin juga jadi supaya gampang ngeliatnya nah ini lurus ikuti dulu disini nah kelihatannya jalannya rusak di sebelah kira ada pintu hancur nah patokan jalan rusak ini ya kalian ke kanan langsung nah kalau udah nyampe sini kalian ke kanan lagi banting kanan sip oke kita banting kanan nih kita ikuti aja ikuti aja ini ya kalian belok kiri disini terus terus nah belok kanan belok kanan lagi disini nah udah nyampe cek poin sini ya ada gerobak kira-kira kalian bisa lihat nggak ada gang di sebelah sini ya patokannya begini ya ada gang nih masuk oh sekali lagi nih kita harus disclaimer dulu dimana mungkin gua agak ngaco menjelasinnya karena kembali kembali lagi ya untuk hal-hal begini masih belajar juga gua jadi mohon dimaafkan kalau misalkan kurang bagus penjelasannya atau bertele-tele nah kalau ada patokan rumput ini kalian belokanan lagi nah ini udah ada jurang nih ya kalau ada jurang ini kalian belok kanan oke belok kanan lagi ada boss ada boss coy hantem lah nggak ada cerita lumayan dapet boss oh ini pun sama ya letaknya itu memang deketan dengan ini dengan apa namanya dengan boss NPCnya tuh NPC questnya ya kita hantem aja nih tunggu dulu ya bisa-bisanya ada boss ya hantem nggak ada cerita lagi hoki kayak dikasih apa ini ya dikasih makan asik sebetulnya dikasih makan gitu ambil-ambil aja dulu seolah gua juga pusing males ngaturnya jadi kita hantem langsung berapa demikian nih set tuh asik kanceng juga coy ya kanceng lah orang level tinggi 190 oke jis jis nah nggak dapet apa-apa pak jis tuh nggak dapet apa-apa nah kita jalan ke sini ya itu nggak perlu dihajar oke udah ketemu tuh NPC green high green higher elf asik nah ini baldea ya ini kalian bisa lihat tuh bentukan awalnya begini kita klik baldeanya pilih nomor 3 pilih nomor 3 minta tanda tangan oke itu jadi jadi tanda tangan yang tadinya foto kemudian setelah itu kita move ke alien oh kembali lagi ya gua ingetin emm ini gua coba rute yang beda tapi rute dari awalnya bedanya itu jalannya jadi maksudnya tuh di awalnya itu awal pas dapet fotonya bukan dari awal banget ya kalau dari awal banget ya gitu-gitu aja sebetulnya oke kalau udah nyampe sini kita ke arus aja langsung ini ini kebar ya sekarang kita menjalankan quest arus potraitnya jadi kita minta tantangan tuh ke arus oke nah namanya adalah NPC black higher kenaik asik black higher gak tuh next take the quest bla 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 oke nah ini tunggu dulu ya nah dari tanya-tanya yang arus ini ya kita lihatnya tanya balik tuh ada nomor 2 tuh can you give me your signature yes dikasih signatura tuh tangannya sebetulnya bisa dijalanin juga ya quest kalian ke Madeline cuman karena kita mau mencoba hal yang berbeda maka kita move langsung ke clear gimana dua quest ini sudah terselesaikan nah sekarang kita keluar tapi masih tetap di elim kalian bisa ke atas tas elim mungkin kalau koordinatnya itu d4 kalian bisa lihat di minimap nah ada gerbang nih ini oke oke nah kalau disini tuh kami bisa lihat ada NPC noble madam tanya next ajak ngobrol dan lain-lain terus kita ambil opsinya wah ternyata nggak bisa stepnya disini jadi kalian harus ke bar lagi ke elim lagi ke arus yang tadi untuk melanjutkan trigger dari quest clear ini sendiri nah ini kan ada perbedaan ya jadi ada pun ada miss ini hanya sebagai contoh aja kalau stepnya kalian mengikuti gua ya udah pasti harus beresin dulu berarti quest dari arus ini kita ambil ini request x sip nah sudah kelihatan ini kan nah ini kita disuruh ke Madeline nah untuk menggunakan silver atau gold ga lupa gue ya jadi kita ke Madeline ini untuk teman-teman yang stuck yang tadi kok gua belum ada ya quest yang tadi mademnya itu ini adalah ada solvingnya kalian harus ke Madeline dulu oke udah tele ya kita ke Madeline nah kalau udah nyampe Madeline di bagian D3 di bagian D3 di terang segitu D3 D4 ada NPC atau ada map atau bentukan yang namanya fortune teller kita suruh ke situ kita suruh kita suruh tau nih nyuruh-nyuruh mulu main game disuruh-nyuruh mulu pusing lah gue juga tuh itu fortune teller kita masuk aja ya oke nah ini kita ketemu NPC Cina kita klik nah sebetulnya kalau ada tanda muter gini artinya questnya udah berjalan sih jadi itu patokan ya kalau ada muter begitu kalau di seal oh itu udah quest utama jadi oke nah udah dikasih nih dapetnya sign nya tanda bukti go back again to Ellyn kita kembali ke Ellyn menuju bar nya lagi untuk ketemu si arus yang tadi si arus emang nyusahin oke balik lagi bar ya nah tuh nyala lagi dia dan tergera NPC Black Hire kenaik oke next complete the quest siap beres hilang dia tergera nah ini kalau kalian yang dari Sinanya udah beres patokannya kalian udah dapet platinum 20 biji oke back nah ini kan karena tadi kita ada problem dimana di NPC Noble Madam itu gak ada triggernya kita balik lagi ke atas ke Ellyn atas balik lagi tuh kalian selihat kan jadi nyala nih triggernya sebelumnya gak ada nah ini kita lanjut klik nah dinomi bla 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 oke ya 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 ada sip tanya lagi oke oke nah kalau ini jangan dibuang ya ada Madam's recommendation ini untuk temen temen yang belum ngerti Madam's recommendation ini adalah start pertama dari quest EP1 Jadi kalian untuk teman-teman yang belum paham Lebih baik dipegang aja dulu Nah kalau udah begini Tanya lagi Baru ini minta tanda tangan Oke Berarti tanda tangan sudah terkumpul 3 Gue bacain lagi ya Untuk baldea kita udah ada Untuk harus ada Kelayar juga ada Tersisa yang duran Gimana bang kalau yang duran Kalian ke limit 75% Quest hampir selesai Oke Nah ini kesini kita nih Di bagian C4 Tuh disini Jadi stepnya itu kalian harus ke jack NPC jack Nah ini kalau janet bukan ya Jadi kita ke jack dulu kenapa Karena step tuh Step 6 Lanjutan itu kalian harus I want to join the militia Next Setelah kalian udah masuk militia Tuh ada tes ininya Baru kalian bisa jalanin Quest duran ini Ini masih tetap stepnya ya Caranya gimana nih untuk Beresin quest ini Sesuai deskripsinya Kita disuruh ke Dungeon Crude Atau gua crude Kita disuruh ke sana Gua crude Oke ke jalan Ke jalan Ke sana Oh iya juga Gua harus ingetin Jadi gua dungeon crude Atau gua crude itu Map detailnya di atas Lime Lime atas Disitu Kita jalan dulu Nah terus lurus Kalau kalian bisa lihat Di minimap kanan atas Bagian E3 Koordinatnya Nah itu Kita jalan ke sana Crude dungeon Atau gua crude Disitu Ini suara gua Kegedean gak ya Eh kegedean Kecilan gak ya Gua kecilin dikit deh Sore nih Kalau tadi kekencangan Suara musiknya Kita pakai suara musik Lime aja Oke kita masuk Nih Kedua crude Disit Oke Nah kodenya Bersini Kalian bisa ikutin ya Kalian langsung Ambil kesini Ambil kiri Terus Terus Lurus lagi Nah Kalian lanjut lurus Shit Disini Nah ini kiri Kode pertigaan Nah disini Kita belok kiri lagi Oke Kalau udah ada jembatan Kalian Artinya Sudah betul Jalannya Jembatan atau jurang Sebutan I don't know Nah Kalau nyamati disini Kalian bisa lihat tuh Ada NPC Cordelia Nah Gua akan liatin Jadi Kalian klik aja langsung NPC ini Oke Langsung hilang kan Tergerak Ini pun berubah tuh Jadi Cordelia proof Artinya Bukti Ini kita kasih lagi Buktinya ke Lime Kita kembali ke Militia yang tadi Si Jack NPCnya itu Di sebelah si Janet Oke Balik ya Kesini lagi No Beda kan Tergerak Si Jacknya tuh Jadi Tanda Tanda tanya aku nih Kalian tanya Kita kasih bukti nih Woy Gua udah Sorry Udah Bersin quest dulu Oke Sorry Tergerak pindah Ke si Janet Kita minum kopi dulu Oke Udah berubah ya Ke Janet Sebentar Bentar Aduh Kita ganti posisi Tempat duduk Duduk Asik Posisi tempat duduk Ganti ya Gimana tuh konsepnya Sebentar Oke Kita ke Janet nih Baru sekarang Kita bisa lihat ya Yang poin nomor 5 By any chance Do you know Where to run Oke Jadi kita pencet nomor 5 Sorry Oke Kalau udah begini Kita harus ngapain Nah kita lihat dulu nih Di Janetnya Ada apa aja Nah kalau yang nomor 2 ini beda ya Ini bukan quest 4 hero Jadi kita pencet nomor 5 lagi Untuk memastikan Oke Nah ini jangan keliru ya Kita stepnya Udah bukan Di Jack sama Janet lagi Kita move Kemana Ke NPC Knaik 2 Namanya Lupa gue Jadi kalian ikutin aja nih Empatnya itu Spesifiknya Di belakang Si Ini Belakangnya NF Lora NPC Slay namanya Sorry Slay Let's Nah NPC Slay nih Perintahnya Tuh Speak Suruh ngomong Ngomong loh Tanding aja Oke Tanding aja Nah disini itu Kalian butuh Gold Untuk Malak Kalau gak ada gold Gak akan ada trigger Coba kita buang aja nih Supaya kalian bisa lihat Tuh kan Ini disuruh cari gold Jadi Kalian siapin goldnya Untuk dikasih ke Slay Tuh Give gold Tau memang mata duit nih orang Oke Terus Shit Nah Oke Kalau udah hilang begini Kalian Artinya Sudah betul Nah sekarang Kita kemana Ke Elim Kita kebar Elim Oke Oke Nampes ini Kita kebar nih Ini hilang semua ya Jadi Kita ngambil quest yang lain lagi Kita move ke Duran nih Arah kuas ini Oke Nah kalau udah nyampe sini Kita ke Rosane nih Nah ini juga sama nih Teman-teman yang lain Banyak yang keliru Jadi di Rosane ini Kalian pilihnya yang nomor 3 nih Show the portrait of Duran Oke Tuh Nih Tuh kita kasih lihat Oke udah nyampe sini Kalian bisa lihat Rosane Jewel Ring Oke Nah ini butuh silver Setau kan Coba kita buang nih Nyalah agak trigger Oh masih tetuh Kan Nah ini fungsi silver ini Untuk di Rosane Jadi kita tanya next Tuh Kita kasih Present Jewels Nih Gue kasih tuh Jewel Oke Berkurang 1 Setelah itu apa Nah setelah itu Tanya lagi Si Rosane Next Pilih yang opsi 3 Show the portrait of Duran Oke Next Blah 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 Oke Alright Oke Kalian sudah mendapatkan Yang namanya First Knight Oke Setelah kalian dapat Yang namanya First Knight Kalian move ke Kuil Adele Atau Adele Monasteri Nah Oke Kode nya sampai sini Kalian itu ke Driver Wagon Mana nih Pengembudi kereta Nah kalian tanya aja Nanti kalian akan dilempar Ke Map Quest Next Elim Tuh Tuh Here we go Hah Kenapa ini bisa begini Next Oke Kalian akan dilempar ke sini Ada yang namanya Monster Lioner Oke Kalian hajar aja Next Tuh Jangan di escape ya Kalau di escape Kecancel soalnya Blah 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 Oke Setelah itu Kalian bisa lihat Quest Duran Eh Untuk Duran Kita sudah dapat nih Tengah tangannya Kalau sudah sampai sini Gimana Kita Bisa Klik NPC ini Untuk keluar Atau Kita Back Back to Limeh Atau Elim Kemenara Pelatihan Itu Karena Tadi kita Ngambil Quest Di Limeh Yaudah Kita Back ke Limeh Lagi aja Pergi Kemenara Pelatihan The Tower Of Training Oke Ada Di Heroine Kita Mau Nyetor Kita Sudah Kumpul Tadi Foto Fotonya Eh sorry Tanah tangannya Nah Film kita Di 40k Ini Recruit Ya Tuh Kita Storing Naiknya Berapa Nih Tuh Kasih Satu Next Lagi Kasih Oke Dua Next Kasih Sip Yang terakhir Kita kasih Oke Oke Gue tahan Sampai sini Dulu Kalau kalian Cuma Ngasih Doang Kaya Begitu Yang tadi Famenya Itu 40.000 Sekarang Cuma Jadi 44k Lah Kok Gak Jadi Green Sampai Bang Nah Yang Perlu Dilihat Ditanya Lagi Kita Ke NPC Heroine Jadi Yang Tadi Itu Belum Kelar Tadi Itu Hanya Kayak Setoran Doang Nih Tanah Tangannya Nah Baru Nih Final Nya Pada Pada Opsi Yang Satu Aja Tuh Tadi Yang Tadinya 44.000 Famenya Sekarang Jadi 54k Nah Ini Adalah Quest 4 Hero Dimana Detailnya Adalah Kalian Yang Mau Menuju Greenhorn Jalur 4 Hero Tuh Berarti Harus Dari Racket Dulu Kurang Lebih Begini Untuk Konten 4 Hero Di Shield First Skill Demis Semoga Membantu Sorry Kalau Masih Belum Terlalu Bagus Penjelasan Gua Maka Sampai Bertemu Kembali Konten Selanjutnya Dadah Selanjutnya 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 Selanjutnya